Kita pasti sering mendengar istilah nama bangsa Turk. Apa kira-kira yang terlintas dalam bayangan Anda? Negara Turki? Tidak bisa disalahkan juga, namun ruang lingkupnya terlalu kecil. Turk merupakan suatu rumpun bangsa yang besar, bahkan bisa dikatakan yang terbesar di dunia dari segi jumlah populasinya. Nama atau istilah Turk, sering disebut-sebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis terutama yang menyangkut akhir zaman. Sebenarnya, dari mana asal-usul bangsa Turk ini? Apakah mereka yang disebut hadis adalah kaum yang harus diperangi di akhir zaman? Untuk mengetahui asal-usul bangsa besar ini, kita harus kembali ke masa Nabi Nuh AS. Kita kembali pada saat terjadinya banjir besar yang terjadi pada masa Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS memiliki empat putra, yaitu Sam, Ham, Yafits, dan Yam atau Kan'an. Namun Yam atau Kan'an tak selamat karena menolak untuk naik ke atas bahtera Nabi Nuh AS. Pada masa itu, populasi dunia hanya berkutat di wilayah kampung halaman Nabi Nuh AS saja. Belum ada manusia di belahan dunia yang lain. Selanjutnya, setelah banjir surut, ketiga putra Nabi Nuh yang selamat akhirnya menikah dengan gadis-gadis yang ada di kapal tersebut. Dari 80 orang yang ada di kapal tersebut, kemudian hanya dari ketiga putra Nabi Nuh inilah yang menghasilkan generasi penerus manusia berikutnya. Al-Qol Qasyandi di dalam Nihayat Al-Arab Fi Ma'rifat Ansab Al-Arab menyebutkan, telah ada kesepakatan di kalangan para ahli nasab dan para sejarawan, bahwa seluruh ras manusia yang ada setelah Nuh adalah orang yang bersamanya di kapal. Atas makna ini, ditafsirkan firman Allah SWT, yaitu putra cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh, sesungguhnya, dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Al-Quran Surat Al-Isra Ayat Ketiga Selanjutnya ketiga putra Nabi Nuh tersebut berpencar, Sam menetap di Syiria, Ham menuju Mesir, dan Yafits menuju sekitar wilayah Laut Hitam dan Laut Kaspia. Yang menjadi sorotan kita kali ini adalah Yafits. Yafits kemudian memiliki tujuh orang putra, yaitu Gomer atau Kumer, Magok, Tirashi, Yawan, Meseh, Tubal, dan Madai. Selanjutnya dari anak Kumer atau Gomer, melahirkan tiga anak yaitu Askenas, Rifat, dan Togarmah. Ada dua pendapat mengenai siapa yang disebut sebagai bangsa Turk ini. Dalam literatur Islam, yang disebut sebagai Abu Turk adalah Yafits. Maka semua keturunannya adalah bangsa Turk. Namun dalam Taurot dan Injil, serta interpretasi sains modern, yang disebut Turk adalah Togarmah. Sehingga yang disebut bangsa Turk adalah hanya dari keturunan Togarmah. Baiklah, nanti di akhir tayangan ini, berdasarkan dalil-dalil dapat kita bandingkan siapakah Turk ini sebenarnya, apakah Yafits ataukah cucunya yaitu Togarmah. Sekarang kita akan memperkecil ruang lingkupnya dengan hanya membahas Togarmah saja. Diketahui, kalau Togarmah ini memiliki 10 orang anak laki-laki, yaitu Ujur, Tauris, Afar, Ogus, Pechenek, Tarna, Khazar, Zagur, Bulgar, dan Sawir. Kemudian dari putra-putra Togarmah tersebut, lahirlah istilah Turkic People atau orang-orang Turki. Beberapa di antaranya adalah Ujur, atau yang saat ini disebut dengan Uyghur, yang merupakan bangsa Turk yang menempati negara Cina bagian Barat. Mayoritas penduduk Uyghur adalah Muslim Sunni. Afar merupakan bangsa Turk yang menempati negara bagian Dagestan di negara Federasi Rusia. Mayoritas penduduknya juga beragama Islam Sunni. Ogus merupakan moyang mayoritas rumpun bangsa Turk di dunia, yang meliputi Turkmenistan di timur hingga ke negara Turki modern saat ini, dan mayoritas penduduknya adalah Muslim Sunni. Khazar merupakan moyang bangsa Khazar, yang pada abad ke-8 mendirikan kehanan yang luas di bagian utara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Sawir atau disebut juga dengan Sabir. Sebagian menyatakan mereka adalah suku Hun. Mereka adalah moyang bangsa Magyar atau Hungaria saat ini. Saat ini, terdapat 6 negara Turk yang berdaulat, yaitu Turki, Tajikistan, Kazakstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Lalu kemana bangsa Cina dan Mongol? Bukankah mereka ini rumpun dari Turk juga? Berdasarkan bukti DNA, Bangsa Cina dan Mongol bukanlah rumpun Turk. Cina memiliki gen dominan haplogrup Y kromosom OM112 dan O1B. Dan Mongol memiliki gen dominan haplogrup Y kromosom CM130. Sedangkan rumpun Turk ini memiliki gen dominan haplogrup Y kromosom R1A. Artinya secara genetika, rumpun Turk hanya mencakup bangsa-bangsa yang sebelumnya sudah kita jelaskan tadi. Sedangkan bangsa Manchu, Cina, dan Korea merupakan keturunan dari Sin bin Amari bin Tubal bin Yafids bin Nuh AS. Adapun bangsa Mongol berasal dari keturunan Magog atau di Islam, kita menyebutnya sebagai Makjuj. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, Tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian memerangi bangsa Turk yang bermata kecil, wajah kemerahan, dan hidungnya pesek. Wajah mereka seakan seperti perisa yang menutupi kulit. Dan tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian memerangi kaum yang bersandal bulu. Hadis Riwayat Bukhori Siapa sebenarnya yang dimaksud bangsa Turk dalam hadis ini? Banyak referensi yang menyatakan mereka adalah bangsa Mongol atau Tartar. Mari kita klarifikasi. Pertama, dapat kita lihat secara DNA, bangsa Mongol berbeda dengan Tartar. Mongol bukan Turk, sedangkan Tartar adalah bangsa Turk. Tartar dahulu kala pernah ditaklukan oleh Mongol, sehingga banyak prajuri Tartar direkrut menjadi pasukan militer Mongol. Namun mereka adalah bangsa yang berbeda. Kedua, hadis tersebut memiliki beberapa interpretasi. Ada yang berpendapat hadis ini meriwetkan tentang perang di akhir zaman atau perang melawan Ya'juj dan Ma'juj. Namun banyak yang berpendapat juga bahwa hadis ini menceritakan tentang bangsa Mongol di bawah kepemimpinan Jenggiskan dan Kubilaikan yang begitu perkasa dan tak tertandingi. Mereka lah yang meruntuhkan dinasti Abasyiah di Irak. Namun pada akhirnya, takluk kepada kesultanan Islam Mamluk dalam perang Ain Jalud. Artinya jika konteksnya adalah sekarang, maka peristiwa ini sebenarnya telah berlalu. Ketiga, rumpun bangsa Turk saat ini mayoritas beragama Islam. Mulai dari negara Turki modern hingga ke Uyghur di Cina rata-rata mereka muslim. Maka berdasarkan penjelasan sebelumnya, jika Turk adalah keturunan Togarmah, maka bangsa Mongol, Cina, hingga Jepang bukanlah bangsa Turk. Namun jika Yavids yang disebut sebagai Abu Turk, maka keturunannya adalah bangsa Turk, termasuk Mongol, Cina, bahkan Indonesia. Bagaimana menurut pendapat kalian? Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan yang benar datangnya dari Allah SWT, khilaf atau keliru itu, datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!